Assalamualaikum sahabat ini ada ulama yang sangat luar biasa memberikan pencerahan memberikan kepengarahan kepada semua pihak maupun dari Zurya Holi Songo atau dari kaum Bahlawi atau dari kaum Robito Halawiyah jadi kita tonton dan simak, ini sangat luar biasa perbedaan pendapat ikhtilaf dalam mensarah sebuah kitab apalagi kitab nasab mestinya tidak dihadapi dengan emosi, tidak seperti kebagaran jenggot, marah-marah mempersekusi, mencacimaki memalukan itu ya, tidak mencerminkan orang yang alim apalagi mengatakan ini adalah begal nasab saya tidak habis pikir kalau ini dianggap begal nasab, lalu bagaimana jadinya nasib orang yang dibegal nasabnya jangan-jangan nanti ada istilah habis begal nasab terbitlah begal nasib itu bukan malu-maluin kasihan kan jaga lisan untuk tidak mencacimaki sebab itu sama halnya kita mencacimaki diri sendiri jaga lisan untuk tidak mengatakan sesuatu yang bisa menjatuhkan kehormatan kita ingat malu kita sama orang lain malu kita sama santri sama anak-anak kita kalau melihat orang-orang yang dianggap ulama orang-orang yang dianggap alim orang-orang yang dianggap bisa orang-orang yang dianggap pinter orang-orang yang dianggap alim orang-orang yang dianggap alim kata-katanya tidak terjaga akhlaknya tidak terjaga saudaraku Indonesia ini sebentar lagi masuk di tahun politik sekarang sudah mulai hangat jangan semakin dipanaskan jaga hati agar kita bisa tetap mengontrol diri tidak memprovokasi dan tidak terprovokasi nah gila kita tonton kan jadi kata beliau memperingatkan kepada kita semuanya aduh pun tanpa mengutip sabda nabi yang mas'hur suheh al muslimu mensaliman muslimu namin lisani hiwanyani jadi hakikat muslim yang sedat sejati itu adalah memberikan keselamatan kepada saudaranya khususnya muslim min lisani hiwanyi dari ucapannya dari lisannya ya dan perbuatannya dan tangannya jadi kalau mulut masih mencelakai orang lain kalau mulut masih menghujat kepada orang lain kalau mulut masih suka mencacimaki kepada orang lain mengatakan iblis mengatakan curut mengatakan jangkrik mengatakan anjing atau babi berarti berarti bukan hakikat seorang muslim yang sejati yang kedua muslim yang sejati itu adalah memberikan keselamatan dengan perbuatannya dengan tangannya jangan sampai ini tangan ini perbuatan ini karya kita melukai sesama khususnya sesama muslim juga ada seorang ulama yang mengutip bahwa hakikat kayu gahru yang asli jika dibakar itu akan mengeluarkan harum itu ulama yang asli itu abaib yang asli itu kayu gahru yang asli tapi kayu gahru yang palsu jika dibakar bukan mengeluarkan harum tapi malah mengeluarkan bau seorang muslim yang palsu seorang ulama yang palsu seorang habaib yang palsu jika dibakar jika dikritik jika diperingati bukan mengeluarkan akhlakul kalimah yang baik bukan mengeluarkan kata-kata yang baik yang menjadi suri taula dan bagi umat tapi justru mengeluarkan kata-kata harum yang bau kata-kata yang tak pantas dikeluarkan siapapun ini luar biasa ini patut kita contoh patut kita tiru patut kita dengar ulama yang barusan bagi siapapun termasuk kita semuanya jangankan kepada sesama muslim non muslim sekalipun orang kafir sekalipun kita tidak boleh apalagi yang sudah mulai masuk mengkaji kita bikam punya wah gak boleh karena hakikat dari semuanya makhluk ini lamujuda ilama tidak ada wujud yang ada ini kecuali manifestasi dari wujudnya berarti menyakiti orang lain menyakiti siapapun makhluk berarti hakikatnya kita menyakiti Allah ya mungkin karena manusia ini tempatnya salah mungkin manusia ini manusia itu tempatnya salah lupa juga tapi kalau setiap hari setiap di panggung setiap diundang ke sana kemari justru ujaran kebencian cacimaki itu bukan khotoh penyakit kayaknya itu sekali disentil langsung kayak sumbu pendek ini kayaknya bukan khotoh tapi kayaknya disengaja tapi ada juga karena memang khotoh karena memang mahalul khotoh kemanisian setelah dia melakukan yang dianggap itu salah dan keliru dia tidak berani lagi muncul di media dan dia menahan diri meskipun tidak meminta maaf tidak mengklarifikasi karena ada yang mengatakan itu yang berani mengkritik abis katanya seperti iblis belum ada lagi muncul klarifikasi tapi biarin aja karena ini faktor pribadinya aja dengan Tuhan yang penting kita gak boleh jadi kata bahasa idagil kalau benar ya jawab aja jangan marah-marah jangan marah-marah jawab aja dengan ilmiah jangan marah-marah ini kayaknya jaman marah-marah ulamanya kerjaannya marah-marah yang difigurkannya aja kerjaannya marah-marah ujaran kebencian cacimaki ini kotor bagaimana santri-santri dan jamaahnya nahudubillah ya sahabat kembali lagi karena kultur kita adalah kultur nusantara ya khususnya di tanah jawa ya dipelokori oleh perjuangan para ulama-ulama keturunan wali songo khususnya wali songo ya bisa menyebarkan islam sangat luar biasa hanya 55 tahun ada yang bilang 50 tahun indonesia nusantara ini jadi mayoritas jadi mayoritas islam tanpa pertumbahan darat tanpa peperangan karena dakwahnya dengan akhlakul karima bisa dibayangkan jika penyebaran islam dibawa sama orang-orang yang dipanggung mengat dengan cacimakian ujaran kebencian keluar binatang-binatang dari mulutnya sulit islam ini untuk diterima meskipun kita tidak cocok dengan seseorang meskipun kita kontra dengan seseorang cacimakian ujaran kebencian dan mengeluarkan kata-kata kotor itu bukan solusi itu menunjukkan dari karakter diri kita sebenarnya jadi ingat kata pefata mulutmu halimau apa yang keluar dari mulut kita itu yang akan menghakimi diri kita sendiri karena penilaian netizen penilaian umat akan menilai jangan berlindung dan berbalik berkedok agama saya jihan saya membela agama saya membela islam apakah islam mengajarkan mencacimaki apakah agama mengajarkan untuk ujaran kebencian tidak ada islam yang mana yang dibela agama mana yang dibela kan tidak ada makanya betul kata ulama yang barusan hakikat muslim yang sejati adalah sesuai apa yang disabdakan oleh nabi muhammad s.a.w al muslimu man salim al muslimu na min lisani wa yadihi jadi hakikat muslim yang sejati adalah yang memberi keselamatan dari lidahnya dari lisannya dari ucapannya wa yadihi dan perbuatan hadanallah wa yakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati